Seperti itu. Nah, kali ini spesial. Kenapa spesial? Karena kita punya downstream business. Itu yang pertama. Artinya jualan ke masyarakat. Yang kedua, hari ini Pak Benny adalah Presiden Direktur PT Pertamanya Internasional Timur SA. Nah, Timur ini barangkali buat para mahasiswa, perlu googling dulu nih, Timur Leste itu apa sih? Tapi kalau buat saya yang hidup di era order baru, Timur Leste itu udah bukan kata-kata yang aneh lagi gitu ya. Karena saya hidup di era order baru, tumbuh besar era order baru, yang namanya Timur Leste atau Timur-Timur dahulu, mantan provinsi ke-27 Republik Indonesia, itu banyak ceritanya. Banyak pergolakannya, banyak dinamikanya. Nah, mungkin sampai sekarang, mungkin Pak Benny bisa memberikan update ke kita semua. Seperti apa sih Pak Satimul Leste yang saya tahu bahwa Pertamanya Internasional Timur SA atau PITSA ini mensupply lebih dari 50% BBM di Timur Leste. Nah, cuman tantangannya tentu saja beroperasi di luar negeri itu bukan perkara mudah. Ada aturan yang harus diikuti. yang berbeda dari negara kita. Kemudian juga ada masalah harga. Karena setahu saya di Timur Leste itu harganya floating. Jadi tidak seperti negara kita ya, di mana harga sekarang ini Pertalanya ditetapkan pemerintah. Tetap. Tapi Timur Leste itu nggak ada, sehingga harganya bisa naik turun. Dan karena tanpa subsidi, maka harganya juga pasti lebih tinggi. Nah, ini bagaimana nih menghadapi tantangan tersebut ya. Kalau berdasarkan data, Pak Benny mohon izin, kena PITSA ini labanya lumayan. Artinya, di sini ada tips dan trik nanti Pak Benny yang bisa dibagikan ke kita semua bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Bagaimana Pak Benny menahkodai PT. PITSA ini sehingga bisa mencapai laba yang sedemikian besar. Untuk tidak memperpanjang pembukaan saya, akhir kata saya ucapkan selamat belajar, selamat menimba pengetahuan. Sekali ini pengetahuan yang luar biasa. Bagaimana Pertalanya beroperasi di downstream, menghadapi pasar, langsung pembeli, customer gitu kan. Walaupun ada juga B2B ya, karena Pertamina juga mensupply SPBU-SPBU lain di Timur Leste. Menimbulkan ilmu yang sangat berharga dari Pak Benny. Oleh karena itu, saya himmau para mahasiswa juga jangan menyanyakan kesempatan ini. Kalau ada yang mengerti, tanya. Nanti kaitan akan memberikan informasi bagaimana nanyanya. Apakah Pak Evoitur Chet atau Resen dan sebagainya. Tapi yang penting apapun, tanya kalau nggak jelas. Tanya kalau ingin belajar. Karena kesempatan ini langka. Tidak semua mahasiswa di Indonesia punya kesempatan ini. Memahami bagaimana bisnis di Timur Leste, di negara tetangga kita sebetulnya, yang tadinya merupakan bagian dari negara kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mahasiswa, berkenan selalu memberikan karunia sehat. Pada kita semua, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Berikutnya mungkin ada sedikit tambahan dari Bapak Launi Tenisa, selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daeran Organisasi. Kepada Pak Launi, kami persilakan. Terima kasih, Ibu Iktri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua, dan Salam Sejahtera juga bagi kita semua. Pak Budi, WSU Cipto, selaku PJS Sektor, dan Wakil Rektor Akademik Kemasuan yang saya hormati. Pak Beni Harto Wijaya, Presiden Direktur PITSA, yang saya banggakan dan kagumi, serta kawan-kawan dosen, mahasiswa yang saya cintai. Ada Gilang, ada Ratna, selamat datang di Universitas Vitamina. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini sangat membanggakan sekali ya kalau kita saat ini bisa kedatangan tamu yang super, kalau saya bilang ya. Pak Beni Harto ini yang tadi sudah disampaikan banyak ya oleh Pak Budi, bahwa beliau ini adalah Presiden Direktur dari PITSA. Gampangnya adalah Pertamina, kalau misalnya kita selama ini kenalnya Pertamina di dalam negeri, ini adalah Pertamina yang ada di luar negeri. Jadi berarti teman-teman kalau mau nanya silahkan, bagaimana sih yang di luar negeri, terutama di Timor Leste itu seperti apa, logistiknya, kemudian kalau pengaturan secara logistik, kemudian kalau misalnya, mungkin nanya-nanya ya, dalam segi geopolitik mungkin seperti apa, mungkin bisa dijelaskan juga, karena memang agak unik di Timor Leste ini. Jadi monggo line up-nya untuk Pak Beni juga lengkap ya, maksudnya silahkan aja nanti konsultasinya. Sebenarnya Pak Beni ini kemarin ada di Jakarta, Pak Budi, jadi ternyata ada BOD Retreat, Pertamina, Pak Treniaga, dan ketemu, ternyata ketemu nih, kalau misalnya emang lagi ada di Jakarta, mending kita offline aja, tapi ya sudah, karena sudah disetting online, ya maka hari ini kita online. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, Pak Budi, Pak Beni, Bungu Iktri, karena mungkin akan silahkan aja nanti, waktu yang berharga ini bisa digunakan untuk paparan Pak Beni, dan interaksi antara teman-teman mahasiswa dan Pak Beni. Mungkin itu satu penutup pantun, jalan-jalan beli pulsa, pulang main, makan ketupat, jangan lupa ibadah puasa, agar pahala dapat beripat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Loni atas sambutannya. Baik Pak, sebelum kita masuk ke materi, kita izin foto bersama dulu ya Pak, dengan para pembicara. Dekat itu, dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sebentar Pak, satu, dua, tiga. Baik, sudah. Terima kasih Pak Budi dan Pak Loni, terutama atas sambutannya. Baik, berikutnya saya akan kembali kepada materi. Perkenalan sedikit mengenai Bapak Beni Hartowijaya, yaitu dari PT Pertamina Internasional SA. Beliau menempuh kuliah S1 di Teknik Industri Universitas Katolik Parahyangan, dan S2 di Magister Manajemen Universitas Indonesia dan IAE Grenoble France di Perancis. Bapak Beni Hartowijaya saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Pertamina Internasional SA. Ya, sebagaimana tadi disampaikan juga, mungkin masih banyak mahasiswa yang baru tahu begitu ya Pak, mungkin Pertamina ini ada di internasional dan salah satunya ada di Timur. Dan selanjutnya mungkin nanti Pak Beni akan bercerita lebih banyak mengenai kiprah beliau dan juga perkenalan apa itu mengenai Pertamina di Timur sendiri. Baik, Pak Beni, apakah mau share screen materinya, Pak? Boleh, saya share sendiri ya izin Bu Ikri. Baik, Pak. Silahkan. Sudah muncul di layar? Ya, sudah muncul Pak. Baik. Kepada Pak Beni dipersilahkan. Silahkan Pak. Baik. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bapak Budi WSU Cipto, PSD, selaku PJS Rektor. Bapak Lonnie Tedisa, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia. Bu Ikri, Madri Novela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih Pak Udi dan juga Pak Lonnie, Bu Ikri, untuk memberikan saya kesempatan untuk sharing ya, mungkin lebih ke arah sharing, karena menurut saya teman-teman di sini lebih pintar juga, lebih banyak pengalaman juga. Saya kenal juga Pak Lonnie, dan saya tahu bagaimana Pak Lonnie dengan background dan sebagainya. Hari ini saya rasa lebih ke sharing aja ya, teman-teman semua, dan juga teman-teman semua dari mahasiswa, mudah-mudahan yang menjalankan ibadah puasa, mendapatkan rahmat, dan juga kebaikan dari Tuhan. Baik, izin Bu Ikri ya, saya langsung ya. Boleh tahu saya dapat waktu berapa lama ya untuk presentasi ya? Iya, boleh sekitar 60 sampai 75 menit, Pak. Oke, oke. Nanti kalau kelamaan atau kurang, nanti kita lebih banyak didiskusi. Silahkan aja nanti Bu. Baik, terima kasih teman-teman semua ya. Ijin saya langsung. slideshow. Ini tadi udah diperkenalkan sama Bu Ikri, terima kasih. Kami mencoba menggambarkan ya, terkait dengan Pertamina Internasional Timur. Jadi, Pertamina Internasional Timur SA. SA itu kalau di Indonesia adalah bentuk PT ya. Jadi, di sana mereka Sociade Anonimia. Jadi, SA itu adalah PT. Jadi, sebenarnya Pertamina Internasional Timur ini merupakan perusahaan yang sudah ada sejak zaman Indonesia. Waktu zaman masih di Provinsi Timur-Timur, itu udah berdiri sejak 1984. Jadi, bangunannya udah dari tahun 1984. Kemudian, di tahun 2015, Pertamina itu dengan berkooperat, apa, bekerjasama dengan perusahaan lokal ya, namanya 4CTP. Kita bentuk joint venture. Dan terbentuklah Pertamina Internasional Timur SA. Dan sampai saat ini kita melanjutkan sebenarnya dari Pertamina yang sebelumnya. Dulu namanya Pertamina Marketing Representative Timur Leste. Nah, terkait dengan pizza. Kita singkat pizza aja. Jadi, teman-teman, mohon maklum aja, pizza ini udah jadi brand juga secara nggak langsung di Timur. Padahal kalau image pertama saya juga ke sana, pizza itu ya makanan gitu kan. Tetapi ya ini mempermudah penyebutan, itu merupakan joint venture antara tiga perusahaan. Jadi, ada Pertamina Patraniaga sebagai induk kami, memiliki 50%. Kemudian, dari Pertamina Retail 45%, dan ada lokal partner 4CTP. Jadi, gambarannya seperti demikian. Dan posisi kita itu terletak di Pantai Kelapa. Jadi, kalau di Googling, kelihatan itu kita di lokasi yang sangat strategis, dan sampai saat ini kita masih dan ada rencana memperbesar tanki, serta nanti saya ceritakan bagaimana status tanah kita dari Kementerian Kehakiman di Timur Leste. Baik, teman-teman semua, izin terkait dengan visi misi kita, kita dengan visi sebagai leading and independent energy company. Jadi, kita menjadi perusahaan energi mandiri dan terpandang dengan menjadi role model dari HSSE di Timur Leste dan juga region. karena HSSE ini adalah top priority kita dalam menjalankan bisnis di industri downstream bisnis. Kemudian, terkait dengan misi kita memaksimalkan value chain dari energi bisnis dan logistik manajemen di Timur Leste. Kemudian, kita menjalankan secara dinamis, kompetitif, dan sangat profesional dengan GCG untuk meraih apa yang diamanatkan oleh pemegang saham kami. Kemudian, kita berusaha meng-create kompetitif dan superior human resource juga dari pekerja kita yang ada di Timur. Kemudian, kita memprioritaskan dalam bisnis kita itu dengan aspek HSSE. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini dengan beberapa latar belakang, kalau saya perhatikan, nanti kita bisa tukar pikiran ya, sharing dan bisa saling melengkapi. Karena ini memang lebih ke arah Pertamina ini, kalau teman-teman tadi sempat Pak Budi Sucipta sampaikan, yang dalam benak kita di luar negeri itu hanya bicaranya eksplorasi. Itu benar sih memang. Mostly Pertamina bisnisnya di luar negeri itu eksplorasi. Tetapi, di downstream bisnis, sebenarnya kayak Plumas itu sudah masuk di 27 negara. Nah, kebetulan kalau yang Pertamina Internasional Timur ini benar-benar di downstream bisnis. Jadi, bergeraknya di bidang produk-produk hilir dari hasil kilang ataupun hasil midstream ya. Nah, kami menggambarkan di sini terkait dengan tata nilai perusahaan, kita mengacu pada tata nilai yang sudah ditentukan dari BUMN juga, dari Pak Menteri, akhlak. Jadi, kalau kita lihat di sini ada... Ntar ya, ada pointer. Ntar ya, ada pointer. Baik, terkait dengan amanah. Akhlak ini amanah, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi, inilah menjadi tata nilai BUMN secara umum untuk sebagai tata nilai untuk kita menjalankan bisnis di Timoleste juga. Jadi, kami berusaha menginternalisasi dari nilai-nilai akhlak ini dalam seluruh aktivitas kami juga, dalam bekerja. Baik, kalau kami di sini ada pekerja home staff dan juga lokal staff, tetapi kami biasanya menyebutkan secara umum staff. Dan nilai-nilai yang kami internalisasi, bagaimana mereka menjadi amanah dalam melaksanakan petugas, kemudian bagaimana mereka bisa memiliki kompetensi, kemampuan, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik, dan harmonis. Harmonis ini bagaimana bisa mereka saling respect each other dan juga caring each other, karena lingkungan kerja itu sangat mempengaruhi, mereka bisa berprestasi dengan baik. Kemudian loyal dan juga adaptif dengan lingkungan-lingkungan sekitar dan kolaboratif, bagaimana bisa bekerja sama satu dan lain fungsi. Nah, ini gambaran terkait dengan pemegang saham kami, kurang lebihnya ada, jadi dunia korporasi itu ada pemegang-pemegang sahamnya, kalau teman-teman pada tahu juga ada yang terbuka dan tertutup, dan pada prinsipnya kami terdiri dari tiga pemegang saham. Dan ini gambaran terkait dengan kondisi Pertamina Internasional Timur, kalau dilihat di sini ya, kami memiliki terminal BBM yang luas daerahnya sekitar 3 hektare, dan saat ini gasolin kita itu kebutuh ada storage 2x1200, dan juga ada 2x200. Jadi ada yang kecil di sini. Tadi saya cari untuk pointernya. Bisa klik kanan biasanya, Pak. Oh, klik kanan ya? Klik kanan pointer. Klik kanan pointer. Ini ya. Oke, terima kasih Ibu Ikri. Jadi ini kalau terminal BBM kita, di sini ada 2 yang ukuran 200 masing-masing, di sini ada 1200 KL ya. Jadi di sini ada gasoline dan diesel. Kemudian ini jeti kita nih, kalau dilihat di sini. Ini jeti kita sekitar 300 meter, kedalamannya bisa sekitar 12 meter draftnya. Jadi kapal yang bisa masuk ini sekitar 6500 DWT, dan ada 2 mooring post dan 2 mooring boy untuk menyandarkan kapal. Mungkin kalau ada istilah-istilah yang kurang mengerti, ya mungkin kosa katanya nanti sebagai referensi aja, bagaimana kondisi bisnis di downstream itu, kosa katanya kurang lebih seperti itu. Kemudian ini Komoro Airport. Jadi ini kita juga punya DPPU, kalau kita bahasa Indonesia, untuk depot pengisian pesawat udara. Jadi di sini ada bandara, dan kita punya satu terminal untuk pengisian pesawat udara, yang tangkinya itu semi-barit. Jadi kalau semi-barit, ada agak naik ke permukaan ya, tangki timbunnya. Kemudian kita juga punya refuller. Refuller itu untuk pengisian ke pesawat. Ini produk-produk kita, jadi secara cepat aja saya gambarkan produk-produk kita ada gasoline, ada diesel, ada aspal, ada LPG, ada lubricant. Nah produk-produk inilah jadi kami jual di Timor Leste. Nah produk-produk ini memang mostly kita mengacu ke pemerintah setempat ya, kalau di sini namanya Republika Demokratika Timor Leste, dan memang mereka memiliki spesifikasi yang tinggi juga, dan mostly mengacu ke beberapa negara, seperti Australia maupun negara-negara sekitar. Ini kami punya supply point, jadi kalau di sini kita lihat ini Pertamina, di sini pizza. Kemudian untuk after itu kita dapat supply dari Tenau. Jadi dari Tenau, Jalan Darat, ini menggunakan bridger ke DPPU tadi. Kemudian untuk gasoline dan diesel, kita supply-nya dari PMD ya. PMD itu ada satu sister company dari Pertamina yang beroperasi di Singapura. Pertamina Internasional Marketing and Distribusi. Jadi kita dapat supply dari Singapura. Kemudian LPG, aspal, dan lubrikan mostly kita ambil dari Surabaya. Jadi inilah produk-produk kita yang kita jual di Timor Leste. Nah ini kondisi bisnis kita ya, jadi gambaran terkait dengan secara makronya, luasnya, 15 ribu. Sekarang ada 14 listrik. Jadi ini satu lagi distrik tambahan ini atau urut ini pulau ini sudah jadi distrik ke-14 di Timor Leste. Dan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta. Dan total SPBU sekitar 66. Dan jumlah kendaraan mobil dan motor sebagaimana terlampir. Di sini saya mau menggambarkan terkait dengan bisnis kita, kita memang mostly ekonomi di Timor Leste itu berpusat di kota Dili juga. Jadi hampir 70 persen ekonominya bergerak di sini dan kebanyakan SPBU juga di kota Dili. Ini adalah kota terbesar di Timor Leste dan kota kedua terbesar adalah Baukau dan kota terbesar yang ketiga adalah Maliana. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang paling baru ini Pulau Tauro. Ini ada rencana sebagai tempat wisata yang akan dikembangkan oleh pemerintah Timur. Ini gambaran terkait dengan produk-produk kita. Saya hanya menggambarkan terkait dengan beberapa produk ya. Jadi memang terkait dengan LPG ini masih posisinya di growth. Jadi saya menggambarkan sedikit kalau di Timor Leste mostly masyarakatnya masih menggunakan kayu bakar. Dan yang kedua ada istilahnya after not in to plane. Jadi kerosin juga mereka gunakan kalau teman-teman di bisnis hilir itu tahu bahasanya kalau after not in to plane itu ya untuk kerosin lah sebenarnya. Dan itu kalau dipakai itu sebagai minyaknya itu minyak bakar rumah tangga tapi dia apinya biru. Nah ini lagi kami berdorong supaya LPG ini jadi suatu energi baru di Timur dan kami coba berkoordinasi juga dengan kementerian-kementerian terkait ya khususnya sehingga produk-produk LPG ini bisa lebih naik ke level yang berikutnya karena ada ketakutan-ketakutan juga yang mereka alami kalau menggunakan LPG seperti di Indonesia pada masa-masa konversi ya. Kemudian untuk fuel. Fuel ini gasolin dan diesel ini masuk di masa atau kondisi check-out itu dalam arti kita tidak berbisnis sendiri ada kompetitor yang punya storage dan kapasitas juga lumayan besar hampir mungkin dua kali lipat lah dari kita dan mereka cukup kompetitif nanti saya akan jelaskan di belakang bagaimana persaingan yang sempurna itu terjadi antara kita dan pemain lain. Kalau lo berikan sudah masuk ke maturity karena memang mostly pemain-pemain lubrikan ini ada beberapa brand-brand yang mungkin kita gak pernah dengar tetapi mereka menguasai market ya. Jadi price sensitive itu sangat berpengaruh di timur, timur Leste sehingga strategi harga itu jadi salah satu main bagaimana kita bisa berkompetitif. Ini gambaran terkait dengan lingkungan bisnis dan strategi kita. Kita main di strategi pricing dan ini ada rencana kami mengupgrade TBBM kita. Jadi memang kami menjaga berkoordinasi dengan stakeholder dan dengan pihak-pihak yang sebagai pemegang amanat ada kementerian perminyakan, ada ANPM ya. ANPM itu Outro Didade Minerale, intinya semacam dirjemigas lah kalau di Indonesia. Jadi kami sudah mendapatkan izin untuk mengupgrade tanki terminal BBM kita dari yang totalnya tadi kapasitas sekitar 5.200, kita sudah dapat izin menjadi 11.300. Ini dalam proses kami lagi melengkapi lahandal dan juga environment segala macam secara administrasi sebelum kami mulai memperbesar atau mengerjakan secara fisiknya. Dan sebagai informasi juga teman-teman memang di tahun 2022 ya Maret itu ya Alhamdulillah puji Tuhan kita sudah dapat kontrak tanah ya dari Kementerian Kehakiman atau Justice di Timur Leste selama 30 tahun untuk lokasi yang di Pantai Kelapa. Kemudian yang ketiga ekspansi outlet. Jadi mostly memang tadi sampai disampaikan oleh Pak Budi Socipto ya bagaimana kita awal-awal saya ke Timur ini baru ada satu SPBU yang milik kita dan saat ini sudah ada dua yang beroperasi tambahan dan ada satu lagi yang dalam proses pembangunan di Kota Dili-nya. Memang outlet ini berpengaruh besar bagaimana kita bisa mempertahankan pasar tetapi kami juga melakukan kolaborasi ya dengan pihak ketiga pemilik-pemilik outlet sehingga total outlet yang kita supply itu sekitar 33, hampir 50% lah dari outlet yang ada di Timur Leste. Kemudian terkait dengan sourcing ini tadi sudah disampaikan bagaimana kita bisa mendapatkan sumber dari energi dari di Singapura dengan harga yang kompetitif. Sehingga kemarin kalau teman-teman semua ikutin dan saya yakin juga pasti ikutin terkait dengan perang Ukraina dan Rusia ini pengaruhnya sangat besar ya terkait dengan harga. Bahkan beberapa kali saya sharing dan cerita dengan teman-teman impact-nya kalau khusus di Timur Leste itu lebih besar daripada pada saat masa COVID-19. Karena masa COVID-19 itu Timur Leste mostly nggak terlalu terdampak secara luar biasa tetapi pada saat perang Ukraina-Rusia itu terjadi harga minyak itu melonjak tinggi dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi juga bahwa memang di Timur Leste ini harga itu floating ya jadi pemerintah tidak mengatur mekanisme pasar itulah yang mengatur harga di Timur. Kemudian yang kelima terkait dengan winback bagaimana kita berusaha untuk memenangkan kembali market yang ada seperti di EDTL ya. EDTL itu kayak PLN-nya Indonesia lah jadi elektrisida D, Timur Leste kira-kira begitu. Kemudian green energy station. Jadi kami juga membangun station ini dengan green energy kita memakai PV rooftop dan sudah berjalan di dua SPBU. Harapannya kita menjadi percontohan lah. Saya lanjut digital transformasi. Jadi di SPBU kita, kita mulai bangun green station ya tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita pakai PV rooftop berkolaborasi dengan PPI. Jadi Pertamina Power Indonesia ini adalah subholding juga ya. Jadi kami sudah pasang di dua SPBU sehingga sudah mulai berjalan untuk sebagai green SPBU. Kemudian dalam perjalanannya kami lagi membangun post system. Jadi bagaimana kita bisa, ini sebenarnya Pak Loni lebih jago nih di bidang gini-gini nih. Ini sudah dari lahirnya di Pertamina ini Pak Loni yang pegang. Jadi terkait dengan SPBU post system ini kita lagi bangun bagaimana kita bisa menyiapkan ya mulai dari back office-nya kemudian juga kita bisa bekerja sama dengan Pertamina Retail untuk menyiapkan voucher management system dan juga bagaimana kita bisa menawarkan ke baik itu government atau pihak-pihak swasta yang memiliki kendaraan yang banyak dengan sistem post system untuk memonitor pemakaian minyak mereka. Ini saya lanjut ke manajemen organisasi dan SDM. Jadi di timol SD itu kita organisasi kecil, jadi small. Boleh dibilang nggak terlalu banyak. Kalau total staff kita itu sekitar 26 orang dengan pembagian home staffnya sekitar 9 orang. Nah di sini kebetulan saya dipercaya sebagai presiden direktor, kemudian kita punya korporas sekretari dan legal representatif, ada dua direktor, operasional direktor dan marketing direktor. Dan antara satu VP Finance merangkap GA ya, jadi ini dirangkap general affair-nya juga. Dan di bawah direktor operasionalnya ada supply manager, supply distribution manager ini terkait dengan kedatangan kapal penyimpanan dan pendistribusian untuk gasolin, diesel di terminal BBM kita. Kemudian kalau aviasi terminal manager ini terkait dengan di DPPU tadi yang untuk pengisian ke pesawat dan kita punya technical service dan HSSE manager. Jadi teman-teman semua kita memang sangat concern dengan HSSE dan terakhir kita lagi preparation juga untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9000 dan ISO 45000. mungkin teman-teman kalau di Indonesia sudah sangat familiar lah ya. Dan memang kalau di Timor-Leste belum boleh dibilang, mungkin ada yang, mungkin saya nggak tahu, tetapi sejauh sepandangan saya belum ada yang punya ISO seperti itu. Karena mostly masih belum terlalu sophisticated lah. Nah, kami lagi masuk di area itu, mudah-mudahan tahun ini kita bisa dapat sertifikasi ISO 9000 dan ISO 45000. Terakhir kita lagi di audit kemarin. Ini terkait dengan HSSE, Health, Safety, Security, and Environment. Jadi secara garis besar teman-teman semua program HSSE PITSA itu ada beberapa, ini occupational health risk prevention and control, bagaimana lingkungan kerja, kita perhatikan supaya resiko-resiko akibat kerja itu bisa terkontrol ya. Dan hal-hal yang bisa mengakibatkan injured atau apa kita prevents. Kemudian yang kedua, asset integrity. Jadi aset ini kita perhatikan bagaimana aset ini bisa terjaga dengan baik dan terutama di BBM ini kan boleh dibilang barang B3 ya. Jadi aset ini dan juga segala fasilitasnya kami pastikan berjalan dan dalam kondisi baik. Kemudian occupational safety risk, jadi kita juga melakukan prevention terhadap safety dan juga melakukan kontrol. Ini fire prevention dan fire protection. Jadi kami memiliki training-training juga untuk setiap program-program HSSE ini dan untuk pemadaman kebakaran kita melakukan training. Kalau dari gambar Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah tim-tim HSE kita untuk, kalau kita punya satu Pak, Bapak Ibu, satu mobil ponadam ini baru ini kita beli. Dan selain untuk kebutuhan di perusahaan, di pizza, kita juga melakukan support ya atau bantuan ke masyarakat sekitar kalau seandainya di lingkungan sekitar terjadi hal-hal yang tidak digunakan, kebakaran atau apa, mobil ini kita kirim ke sana untuk membantu. dan kita cukup dikenal lah, kita memiliki tim yang solid dan kuat di HSSE ini. Bahkan kita dijadikan role model juga di bidang HSSE dan juga kalau tadi saya lupa sebutkan di SPBU. Jadi SPBU kita itu yang di Bebora, saya sebut lokasi ya, itu jadi referensi lah dari customer kita. Jadi mostly kendaraan-kendaraan pribadi itu beli ke SPBU kita. Kemudian saya lanjut ya, security risk control, kemudian ada environment monitoring, pollution prevention. Jadi kita juga melakukan uji lingkungan ya, baik itu udara, tanah, itu setiap secara periodik ya, 6 bulan sekali. Kemudian kita punya HSSE culture awareness and development. teman-teman ini kita punya patuh, intervensi dan peduli, dan juga kita punya CLSR ya, jadi Culture Life Saving Rules, 12 item. Nah jadi teman-teman semua, kami dalam menjalankan perusahaan dengan tim ya, dengan seluruh tim kita menaruh HSSE ini di top priority. Memang dalam menaruh HSSE ini kan tentunya ada biaya dan sebagainya, sehingga, tapi itu tidak mengurangi ya, dari target yang kami berikan, atau dari pemegang saham, sehingga tetap dengan menjalankan operasional dengan kondisi HSSE menjadi top priority, kami memastikan dari stakeholder kami, dari shareholder kami, dari mitra-mitra kami, yakin dengan apa yang kami lakukan di Timor Leste. Memang saat ini boleh dibilang ya, teman-teman, untuk Pertamina downstream business ini baru ada satu di Timor Leste, memang belum masuk ke negara-negara lain. Kemarin sempat di tim kita juga kita bahas, kalau memang bisa kita bangun satu blueprint dan sebagainya, sebagai model ya, sehingga kita bisa running ke negara-negara lain. Ini terkait dengan HSSE training, yang bisa Bapak Ibu lihat, kita ada simulasi misalkan kebakaran, bagaimana kita menghandle dari operasional kita, dan tim kita ini bergerak dengan fungsi dan bagiannya masing-masing. Jadi ini kita melakukan simulasi-simulasi, dan kita ajak stakeholder kita untuk ikut menyaksikan. Jadi mereka sangat apresiasi, dan biasanya juga ada, misalnya ada mitra, ataupun ada institusi pemerintahan yang mau belajar ya, ataupun dari mahasiswa di Timor Leste yang mau belajar, kami berikan kesempatan mereka untuk magang, dan juga mereka bisa menyaksikan bagaimana sistem yang kami bangun di pizza, water system juga untuk di atas tank itu juga kita berjalan dengan baik. Biasanya kita suka simulasikan dengan stakeholder, sehingga mereka sangat apresiasi lah untuk pizza juga. Ini product knowledge dan hand drink safety dari LPG, kemudian juga backfire fighting rescue, kami lakukan training-training, dan di tahun ini kami lebih intens lagi, akan melakukan training ke teman-teman staff kita, dan secara rutin dalam satu tahun ini kita akan mengirim ke Indonesia juga nih, Pak Loni, untuk mereka mendapatkan kesempatan training HSSE ya. Jadi kita lagi schedulekan tahun ini, mumpung ya udah mulai COVID-nya udah hilang, dan kita bisa secara offline ya melakukan training-training ini. Kemudian ini program-program CSR kami, jadi memang saya tekankan juga ke teman-teman dalam berbisnis di Timur, kami tidak hanya fokus terkait dengan bisnis, tetapi kami membangun community development juga. Jadi dalam berbisnis, kami berkoordinasi dan bekerjasama juga dengan embassy kita yang ada di Timur Weste, Kedutaan Besar Indonesia di Dili, dalam menyalurkan kalau ada bencana-bencana misalkan ada bencana banjir, bencana kebakaran, ataupun kalau ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Jadi bagi kami, kalau sekarang nih teman-teman mungkin udah tahu juga dunia udah masuk ke ESG ya, Environment, Social and Governance. Jadi bahkan kalau kita pelajarin, perbankan pun sangat-sangat ketat gitu, dalam mengulcurkan kredit, jadi mereka juga mengaudit secara ESG-nya bisnisnya seperti apa, sebelum mereka melakukan kucuran pendanaan. Ini program CSR lagi, kalau Bapak Ibu perhatikan ini ada, kita sponsori kegiatan football juga, itu ada Pak Besar Sanan Agus Mau, kemudian yang gambar di tengah atas ini adalah Ibu Perdana Menteri, waktu kita support terkait dengan banjir ya. Kemudian ini bantuan atau support kita pada saat COVID-19 ke pemerintah, dan di sini kita ada juga support dan dukungan untuk pembangunan klinik di Timur, dan ini kita men-support materi-materi pendidikan untuk anak-anak di Timur Restai, sehingga kita bekerjasama dengan yayasan Ibu Perdana Menteri. Dan di sini juga kita lihat ada penanaman mangrove yang dimetin aruh. Jadi hal-hal di luar bisnis itu memang kami lakukan, karena dunia memang tidak cukup kita hanya take ya, tapi kita harus give dengan apa-apa, apa yang kita punya untuk membantu lingkungan sekitar kita. Saya rasa pendeknya seperti itu ya Bapak Ibu semua ya, jadi memang yang saya bisa sampaikan bahwa kita secara ini, kita harus mengambil responsibility dan tanggung jawab kita, dan kita nggak bisa menunggu dari season ataupun anginnya, tetapi kita yang merubah diri kita. Jadi mungkin saya cerita sedikit, kami memang ada beberapa hal yang tadinya kita, ya tadi yang saya sempat sebutkan ya, memang kita menjadi mendapatkan izin dari pemerintah Timur juga, terkait dengan tanah ya, sehingga kami mendapatkan kepastian hukum untuk bisnis kita di Timur Restai, dan juga kita bisa sustain ya, harapannya sustain di bisnis kita di Timur Restai, dengan lokasi yang kita bisa perpanjang. Nah kalau melihat dari angin, season, dan sebagainya, mungkin kita akan goyang ya, tetapi kita harus punya responsibility, dan kita mengambil apa yang menjadi tanggung jawab kita, supaya apa yang menjadi kepercayaan dari pemegang saham, dan juga stakeholder itu kita bisa tunjukkan dengan hasil ya. Demikian sih Bapak Ibu semua, Ibu Ikri kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada yang kurang, dan saya kembalikan ke Ibu Ikri ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni atas paparannya dan perkenalan mengenai pizza. Mohon izin Pak, ini saya mau kasih sedikit pengumuman kepada mahasiswa yang hadir di sini. Kepada mahasiswa saya ingatkan kembali ya, untuk mengganti username-nya atau namanya dengan format NIM yang lengkap ya NIM-nya, seperti 101121001, kemudian formatnya adalah NIM underscore nama. Oke, karena ini akan digunakan sebagai presensinya, validasi presensinya. Oke, nah bagi mahasiswa yang ingin bertanya, jika ingin bertanya langsung silahkan raise hand, nanti akan dipanggil ya untuk pertanyaannya, kemudian bagi yang ingin bertanya di kolom chat, silahkan untuk menuliskan nama NIM dan Prodi-nya ya, dan kemudian pertanyaannya seperti apa. Baik, seperti itu pengumumannya. Baik, kita akan lanjut kepada pertanyaan, mungkin yang pertama-tama saya persilahkan kepada yang telah raise hand terlebih dahulu, kepada Barbara. Silahkan Barbara, jangan lupa perkenalan dulu ya, nama dan program studinya, baru kemudian pertanyaannya. Silahkan. Silahkan Barbara. Ya, baik. Terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. perkenalkan saya Barbara Oktavina dari program studi teknik perminyakan angkatan 2022. Baik, sebelum saya menuju ke pertanyaan saya, saya sangat tertarik ya dengan ini dan jujur saya baru tahu kalau misalnya Pertamina itu ada cabangnya di Timor Leste. Saya kira hanya beroperasi di Indonesia saja. Nah, karena materi hari ini menjelaskan bagaimana program kerja dan pelaksanaan PT Pertamina di Timor Leste, saya ingin bertanya kepada Pak Benny, Pak, apa sih tantangan terbesar untuk PT Pertamina selama bekerja dan beroperasi di Timor Leste? Karena kita tahu kan daerah Timor Leste itu daerah perbatasan yang bisa dibilang sering terjadi konflik seperti itu. Maka kehadiran PT Pertamina di Timor Leste itu disambut secara baik atau seperti apa pada awal mulanya dan sampai sekarang pun kinerja dan pengoperasiannya itu seperti apa Pak? Saya ingin tahu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Barbara. Baik, Pak Benny. Boleh langsung dijawab, Pak. Dipersilahkan. Maaf, Pak. Masih mute. Baik. Makasih Ibu Ikri, Mbak Barbara ya. Terkait dengan pertanyaannya, memang Pertamina ya mungkin tadi saya sampaikan bahwa bisnis kita itu di downstream bisnis. Mungkin teman-teman juga tadi sampaikan oleh Barbara ya kalau misalkan baru tahu juga memang tantangan dan juga challenging-nya cukup banyak sih sebenarnya. Karena mungkin ada historical masa lalu itu juga mempengaruhi ya. cukup ada beberapa hal yang memang kami dalam menjalankan bisnis di Timor Leste ini saya rasa dimanapun sama ya. Jadi mau di Indonesia, mau di Timur, mau di Filipina, mau di Singapura. Saya rasa kalau kami melihatnya khususnya di Timor Leste memang terkait dengan politik di Timor Leste cukup cukup intens ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan dalam berbisnis itu memang kami banyakkan berkoordinasi dengan para stakeholder dan juga dengan embassy kita. Sehingga kalau kita bisa membangun ya, membangun dan mendistribusikan minyak di Timor Leste memang memiliki tantangan tersendiri. Khususnya kalau sekarang sih sudah dapat kepastian sih Mbak Barbara ya karena kita sudah punya status tanah yang clear untuk 30 tahun dan juga kita punya kepastian untuk memperbesar tanki kita. Tantangannya memang tidak mudah ya kalau secara secara politik juga tidak gampang tetapi kami melihat bahwa hubungan antara dua negara ini baik dan juga hubungan antara Indonesia dan Timor Leste juga berjalan dengan baik sehingga investasi-investasi ataupun mostly kebutuhan-kebutuhan ekonomi ataupun kayak semacam sembako ya mostly dari Indonesia juga. Nah, kalau terkait dengan sosial ya mungkin perbedaan bahasa ya. Jadi sebenarnya bahasa itu tidak majority berpengaruh secara besar karena memang di Timor Leste ini kan menerapkan ada official language yang bahasa Portugis dan juga bahasa Tetun ya bahasa Timor Leste tetapi ada working language itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan mostly teman-teman di Timor Leste itu lonely di dalam bahasa Indonesia jadi kalau kami berinteraksi pada saat secara official memang agak agak gak gampang ya karena dalam surat-menyurat juga dalam bahasa Portugis atau bahasa Tetun tetapi dalam berinteraksi kami dalam bahasa Indonesia kemudian juga secara regulasi juga kami beberapa kali juga menghadapi tantangan terkait dengan spesifikasi karena spesifikasinya itu cukup tinggi mengikutin dari spesifikasi dari Australia kemudian tantangan-tantangan berikutnya ya memang kita juga berusaha terkait dengan teknologi khususnya jadi kami kan memang lagi berusaha menjalankan full cycle juga di SAP dan memang tantangannya itu internet jadi internet di timur juga masih belum terlalu bagus sehingga kadang-kadang masih drop ini kebetulan saya di Jakarta tadi Pak Loni kemarin ketemu sama Pak Loni juga pas acara BOD BOC retreat di Simpruk kebetulan kemudian juga hukum kita punya gap karena hukumnya juga mereka punya aturan regulasi tersendiri dan bagaimana intinya investasi asing dan lokal itu cukup berbeda dan kita memang tidak bisa memiliki tanah di Timur Leste kemudian hal-hal lain tantangannya daily mungkin secara umum dalam berinteraksi dan juga bagaimana culture dari teman-teman itu kita harus pahami juga jadi sebenarnya saya tadi ada materi yang terkait dengan human resource cuman saya pikir waktu juga tapi gambarannya adalah bagaimana kalau teman-teman di bidang SDM tahu persis itu terkait dengan offset jadi ada satu ahli terkait dengan perbedaan culture dan sebagainya bagaimana kita melihat culture dari dari lokasi kalau saya sampaikan bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan culture di Timur Leste saya coba tampilkan sedikit kalau bisa sebentar sebentar kelihatan belum ya sudah pak tinggal slideshow saja sebenarnya secara gambaran sih seperti ini lah tapi kalau menurut kami sih tantangan kalau terkait dengan SDM ya ini memang kita harus tahu persis ya bagaimana culture dari satu masyarakat sekitar bagaimana mereka berinteraksi sehingga kita bisa menyesuaikan jadi kalau teman-teman tahu ini ada host culture dimensi jadi saya coba gambarkan dari 4 country lah misalkan kalau kita lihat power distance untuk di Timur Leste cukup tinggi juga jadi bagaimana ada batasan lah antara antara atasan dan bawahan gitu kemudian kemudian kalau kita lihat dari individualisme itu rendah jadi mereka lebih kayak gotong royong mirip kita juga karena memang pernah merupakan bagian dari kita sehingga kultur gotong royong mereka kuat dan mereka punya adat juga yang kuat sehingga kebersamaan mereka cukup tinggi kalau kita lihat disini kan Amerika ini tinggi nih jadi individualismenya tinggi kemudian ada beberapa item lagi ada masculinity uncertainty avoidant jadi mereka nyaman atau enggak dengan ketidakpastian jadi kalau misalkan ketidakpastian itu tidak terlalu berpengaruh kalau kita lihat Jepang yang tinggi misalkan sesuatu yang tidak pasti itu ya mereka terganggu lah kemudian long term orientasi juga tinggi dan satu lagi indulgence nah saya coba menggambarkan yang terkait dengan ini ya kami memang punya PR lah bagaimana kita meningkatkan skill transfer knowledge bagi itu dari technical knowledge maupun managerial skill ke teman-teman di kalau saya sebut local staff ya jadi mereka kita lakukan training-training kita melakukan transfer knowledge ke pekerja-pekerja kita dan memang beberapa kita upgrade sehingga mereka bisa punya kesempatan dapat training dan terakhir itu kita ada rencana tapi masih dalam proses lah apa dimungkinkan atau enggak kami lagi bicara dengan HR bagaimana mereka bisa masuk dalam satu lingkungan besar bisnis Pertamina jadi tidak hanya stay di timur stay terus tapi mereka bisa masuk ke Indonesia sebagai pekerja Pertamina seperti itu demikian sih Mbak Barbara mudah-mudahan menjawab ya takutnya kalau kurang pas kira-kira mungkin silahkan ditanyain lagi baik Pak saya rasa menjawab Pak jadi saya jadi penasaran Pak kan kalau dulu kan kita bersatu dengan timur apakah di sana itu masih diajarkan ya Pak bahasa Indonesia jadi penasaran juga sebenarnya mostly mereka itu secara officially sekolahnya pakai bahasa portu sekarang jadi anak-anak SD itu semuanya pakai bahasa portu dan memang tetap anak-anak kecil itu bisa bahasa Indonesia karena mereka nontonnya nonton film-film dari Indonesia ya betul dari sinetron dan sebagainya mereka ada anak-anak kecil lancar lah bahasa Indonesia tetapi ada anak-anak kecil yang sudah mostly pakai bahasa tetun nggak terlalu lancar jadi kalau bicara diajari memang kami juga beberapa kali berkoordinasi dengan KBRI ya memang mereka ada atas pendidikan juga yang ada wacananya membangun sekolah sekolah dalam bahasa Indonesia lah kiri-kiri tapi belum berjalan sih kemarin juga agak lari sedikit sih atas pendidikannya sempat mau bekerja sama-sama Universitas Pertamina juga nih Pak Loni Pak Budi jadi mereka ada beasiswa-beasiswa yang mereka berikan tuh atau ada peluang-peluang untuk orang Timor ST di Universitas Pertamina karena mostly banyak Universitas juga seperti yang lain yang menerima orang Timor Leste dan ini biasanya diphasilkan atas pendidikannya Timor demikian siapa tahu ini jadi kesempatan yang menarik juga Pak untuk kedua negara betul iya Pak oke berarti bagus juga ya Pak ya multi-language ya di sana ada Inggris Indonesia dan juga Portugis gitu betul ada empat jadinya oh iya sama Tetun ya Pak baik Pak ini kita lanjut dulu ya Pak ke pertanyaan berikutnya dari Andi Muhammad Hafiz Rizaldi dari Teknik Perminyakan pertanyaannya bagaimana Pertamina memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan minyak mentah di tengah perubahan geopolitik dan pasar yang fluktuatif dan apa strategi Pertamina untuk mengurangi emisi karbon di bisnis hilir di luar negeri dalam hal ini Timor Leste dan bagaimana pihak berwenang mengatur hal tersebut wah cukup panjang nih Pak pertanyaannya silahkan Pak Benny baik terima kasih mas siapa namanya mas Hafiz Pak Hafiz ya panggilannya mas Hafiz pertanyaannya panjang dan menarik nih dari Teknik Perminyakan jadi yang sempat mungkin saya jawabnya agak berurutan tetapi mudah-mudahan menjawab keseluruhan pertanyaannya kalau terkait dengan bagaimana kita mengurangi emisi karbon memang tadi sempat saya ceritakan bahwa kita membangun ya mungkin belum gede ya pengaruhnya tetapi kami mencoba sebagai pilot dan inisiator bagaimana kita membangun SPBU Green kita memakai PV rooftop sehingga kita menggunakan solar panel ya harapannya mengurangi emisi karbon walaupun masih kecil sekali kemudian yang kedua kami lagi lagi mempersiapkan sih sebenarnya mensupport semacam apa rumput laut ya jadi rumput laut ini kan memang sebagai salah satu program kita juga nanti untuk mengurangi emisi karbon dan kita sebenarnya peranannya untuk mengikuti terakhir itu Paris Protocol ya itu bagaimana kita bisa berperan serta mengurangi emisi karbon tetapi kalau saya bicara secara di luar Pertaminanya memang dari ANPMnya sendiri mereka lagi membangun CCS jadi Carbon Capture Storage jadi kalau tadi bicaranya hulu ya lebih minyak mentah itu memang ada satu blok namanya Banyu Undan itu kan udah mau berakhir dan itu rencananya dari pemerintah Timur Leste atau dari Dirjemigasnya Timur itu menjadikan lokasi tersebut sebagai CCS jadi karbon apa Capture Storage Nah terkait dengan supply memang supply ini kan memang antara supply dan demand jadi tadi sempat saya gambarkan bagaimana kita lagi minta izin untuk memperbesar storage kita dari 5300 KL menjadi 11000 dan itu memang udah ada persetujuan secara tertulis dan kami masih berproses poin besarnya adalah ada momen-momen tertentu memang pas demandnya tinggi kami harus tetap menjaga availability ya karena ada masa-masa contohnya pada saat hari besar misalkan Natal gitu pengaruhnya cukup besar apa kebutuhannya naik dan honestly beberapa kali kita sempat shortage juga tentunya kita juga terbantu dengan ada kompetitor itu juga ada karena mereka menjaga supply juga ketahanan energi di Timur Leste dan kita berbagi peran sebenarnya secara tidak langsung karena kalau misalkan sampai tidak ada minyak juga resiko politiknya cukup besar apalagi di 2023 Mei ini kan tahun politik jadi mereka akan melakukan pesta demokrasi juga sistem pemerintahan di Timur Leste itu parlementer jadi pemerintahan pemilihan presidennya langsung kemudian di bulan Mei ini nanti ada pemilihan parlemen jadi jadi pemilihan parlemen itu di bulan Mei nanti habis itu parlemen baru memilih Perdana Menteri jadi ada kepala negara ada kepala pemerintahnya namun pada saat kondisi kondisi itu memang kami harus lebih waspada dalam arti untuk supply dan juga ketersediaan BBM khususnya di Timur Leste dan ini memang kami berkoordinasi erat dengan supplier kita PMD sister company kita supaya sebenarnya kalau teman-teman belajar juga ada bahasanya just in time tapi just in time ini kan kalau dalam produksi mungkin lebih simple tetapi pada saat kita bicara supply dari Singapura ini sekitar 8 hari perjalanan itu juga perlu pas-pas banget karena kalau dia datang kita masih punya stok tidak bisa bongkar kita akan ada demorage tetapi kalau datangnya telat kita kosong juga agak repot juga tidak ada minyak jadi memang ini sangat dinamis sekali dan kita berusaha kalau kita punya storage lebih besar kita bisa ini lah bisa continue supply-nya lebih lancar nah memang kalau teman-teman tahu ada namanya reserve ya spesial bahasanya SPR kalau di Amerika jadi ada tahanan energi cuman di timur Leste belum ada dan memang baru ada dua perusahaan besar Pertamina dan Eto Eto ini kompetitor kita dan cukup besar juga storage saya rasa itu Mas Hafiz satu lagi apa tadi ada tiga pertanyaannya bagaimana pihak berwenang mengatur hal tersebut kalau pihak berwenang ini memang minyak ini dibawa ANPM dan mereka sangat intens dalam menjaga supply tapi mereka lebih regulator sebagai regulator dan memastikan kalau pada saat kapan supply itu datang kapan kebutuhan itu naik mereka biasanya berkoordinasi sama kita dan memang kalau pas lagi kosong ya rame gitu aja sih sama kayak kita di beberapa lokasi kalau lagi kosong ya itu jadi tugas kita lah sih Bu Ikri Mas Hafiz supaya bisa terpenuhi kebutuhan mereka energinya jadi penasaran juga Pak kalau dari segi BBM kira-kira itu lebih murah atau mahal ya Pak dibanding di Indonesia ya Pak kalau di Timor Leste ini kan sebenarnya harganya gak diregulasi jadi mereka tidak ada subsidi minyak jadi tadi kalau saya cerita sedikit memang Ukraina Rusia pas perang harga minyak naik tinggi itu ya boleh dibilang di masyarakatnya itu kayak udah sadar sendiri gitu loh kalau mereka harga mahal ya mereka tadi beli 4 liter ya sekarang beli 3 liter 2 liter gak 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 rame juga maksudnya karena udah terbiasa ya maksudnya dengan harga yang naik turun gitu-gitu jadi mereka tidak tidak merasa aneh gitu mungkin ya sehingga gak komplain juga tetapi sempat pemerintahnya itu mau melakukan subsidi tapi untuk kendaraan-kendaraan umum lah misalkan angkor dan sebagainya itu sempat berjalan 3 bulan habis itu sempat di stop habis karena gak ya mungkin satu dan lain hal akhirnya gak gak dilanjutkan lah programnya itu nah harga di kita ini memang market 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 inilah market market lah yang menentukan ya jadi kalau kompetitor kita harganya karena ada 2 pemain ya mau gak mau kita bersaing lah secara harga price leadership untuk memenangkan market ya dan memang itu sangat dinamis sekali dan ya kita juga mengaturnya pakai mob sih mengacu ke Singapura juga sehingga tidak tidak terlalu kalau kita sendiri mungkin harganya bisa kita jaga ya tetapi karena ini ada kompetitor ya kita saling saling pantau juga demikian sih Bu Ikri iya baik Pak terima kasih Pak jawabannya Pak berikutnya kita lanjut pertanyaan dulu ini di kolom chat ada Amelia dari komunikasi mau bertanya Pak ketika melakukan peningkatan jumlah outlet tadi Bapak sampaikan sedang dibangun satu lagi ya Pak ya kalau gak salah pada strategi yang telah disampaikan apakah pernah mendapat penolakan dari masyarakat sekitar gitu Pak pertanyaan ya ini nanti kalau dijelaskan detailnya sih mungkin sampai sampai ngopi kali ya tapi sore-sore lah sudah buka tapi gambarnya beginilah gambarannya itu kita untuk mendapatkan izin itu gak gampang ya di kota Dili jadi memang ada aturan-aturan tidak tertulis ya mungkin mungkin kita lebih didorong sebagai wholesale dan sebagainya tetapi saya melihat bahwa kalau kita wholesale itu agak sustainability-nya agak lemah gitu untuk long term ya nah memang kalau kita bicara penolakan secara langsung saya rasa enggak ya dari masyarakat ya tetapi lebih ke arah ada regulasi ada regulasi lah yang mengatur itu sehingga untuk di kota Dili itu memang udah mulai lebih dibatasin untuk bangun SPBU-SPBU lebih didorong ke daerah-daerah dan memang kita diminta berpartner lah dengan local company juga untuk membangun suatu SPBU jadi tantangannya sih lebih ke arah legal ya jadi kepastian hukum kalau kita bekerja sama jaminan pastian investasi kita dan juga bagaimana kita bisa mengikat kontrak itu dengan kuat kita juga registrasikan ke notariat negara kebetulan kita ada korporat sekretari dan legal legal apa representatif ya jadi kayak SPBU-SPBU yang kami bangun itu memang kami daftarkan ya ke bahasanya itu notariat negara di Timor Leste jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak pas atau bridge the contract ya kita mau gak mau bawa ke ranah hukum lah karena kan kami dalam menjalankan tugas dari saleholder ini kan harus memastikan investasi itu aman kita bicara long term kita bicara masih kan sehingga gak gampang di bridge ya nah ini yang jadi lesson learn buat kita juga sih dalam menjalankan bisnis di Timor karena ada hal-hal yang kalau kita gak perkuat di kontrak itu ya gampang gampang ditinggal lah kira-kira gitu saya rasa basis kita dalam membangun SPBU itu juga legal itu di garda depan melakukan legal due diligence kemudian kita melakukan apa kejelasan status-status tanah kalau mitranya kita pastikan dia punya prudent ya dia prudent dan mampu sebelum kita melakukan kerjasama memang strategi itu yang kita pakai sih untuk membangun apa petrostation di Timor Este nah tetapi kalau kita bangun di luar diri kita bisa lebih 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 leluasa lah karena kita bisa bangun pakai nama Pertamina langsung tetapi memang seperti saya jelaskan mostly 70% ekonomi bergerak di kota Dili demikian Mbak Amelia tadi ya betul Pak Amelia baik Pak berikutnya ini ada yang sudah mengangkat tangan Mbak Saniah silakan dipersilakan untuk open mic untuk bertanya baik baik terima kasih atas kesempatannya Pak saya izin bertanya kepada Pak Benny mengenai perusahaan minyak yang ada di Timor Este kira-kira ada apa saja ya Pak dan mungkin bisa dijelaskan apa perbedaan PT Pertamina dengan perusahaan lainnya Pak yang bisa diunggulkan di Timor Este terima kasih Pak mungkin maksudnya pertama bisnis yang di bisnis hilir atau upstream ya sepertinya di hilir Pak kayaknya hilir ya oke santap karena nih di luar di ruang akademik saya rasa kita bisa ini sih inilah gambarannya sebenarnya jadi kurang lebih ya mungkin lebih ke kapasitas ya kapasitas dan juga brand ya jadi mungkin kalau saya kasih gambaran apa perbedaan besarnya itu brand ya jadi memang nama Pertamina itu merupakan trademark lah jadi kalau misalkan orang bilang satu SPBU itu walaupun bukan punya Pertamina dia bilang oh saya kerja di Pertamina besarkan Bebonuk gitu padahal yang dia masuk itu SPBU orang gitu jadi Pertamina itu sebagai brand kalau fuel station ya Pertamina gitu padahal bukan punya kita jadi kalau menurut saya yang membedakan antara kita sama yang lain itu brand ya brand image kita itu kuat sekali untuk produk apa untuk corporate image ya Pertamina nya bahkan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang punya mobil tangki itu yang di brandnya pakai nama Pertamina gitu nah ini yang kita mulai mau tertipkan sebenarnya dan memang tadi Mbak Sania ya Mbak Sania memang di Timor Lestinica belum ada hukum terkait dengan haki lah jadi hukum intelektual itu belum berjalan sebenarnya kami lagi mau mendevelop atau mendorong lah brand-brand yang kita punya di Indonesia misalnya Pertamax Dex ataupun produk-produk kita itu kita mau registrasikan cuman secara hukum belum ada badan yang meregistrasikan itu sehingga kita masih kesulitan juga nih kalau misalkan ada pengguna-pengguna brand yang kita mau tertipkan ya tapi pelan-pelan kami akan tertipkan nah perbedaan besarnya adalah di brand jadi dalam dunia bisnis khususnya ya saya melihat bahwa brand itu jadi salah satu nilai jual yang tinggi gitu karena orang percaya dengan brand kita bahkan kalau saya bicara tadi SPBU kita yang di Bebora ya kalau saya sebut tempat walaupun teman-teman mungkin gak kebayang kurang lebih desain SPBU-nya itu emang standar banget standar Pertamina sekali gitu loh jadi kalau teman-teman perhatikan ya sebenarnya desain SPBU di Timoles itu bangunan-bangunannya gak seperti yang di Indonesia mereka bangunannya bangunan yang lebih sederhana lah nah kita bangun yang di Bebora itu dengan standar Pertamina Indonesia jadi bagus gitu kelihatannya bagus kemudian kita terapkan mungkin Pak Loni juga lebih tahu terkait dengan Pertamina Pastipas Pertamina W itu kita tertipkan kita jalankan di SPBU itu jadi kalau pas Pak Menteri perminyakannya itu undang kita dia refernya ke SPBU itu ini perayanannya bagus ukurannya tepat kemudian juga brandnya terkenal dan secara desain SPBU juga bagus nah saya mendorong ke kementerinya saya bilang Pak sebagai satu country SPBU itu harus desainnya distandarisasikan nah ini yang mulai mulai banyak nih SPBU itu diperbarui diperbarui direnovasi jadi pembedanya disitu sih bahasannya ya Pak ini saya juga jadi penasaran Pak sebelum Pertamina masuk itu bahan bakar minyaknya bagaimana masuknya ya Pak di Timur sebenarnya Mbak Ikri Bu Ikri kalau misalkan kalau tadi lihat historinya kan memang kita ini kan carry over ya dari zaman Indonesia sampai ke zaman Pertamina Timoreste jadi memang kondisinya itu pada saat belum ada pemain-pemain lain ya kita yang supply sih cuman kan tadi seolah-olah tahun 2015 ya kalau lihat historicalnya tetapinya sebenarnya dari dulu itu kita udah supply cuman kita mengubah badan ya yang tadinya itu sebagai cabang Pertamina Marketing Representative Timoreste Branch dari Mor 5 ya di Surabaya kemudian jadi badan usaha yang berbentuk di Indonesia PT disana namanya SA nah jadi kita tetap kita yang supply sih selama ini bahkan dulu zamannya ada UN dan sebagainya itu kita juga yang supply kebutuhan untuk apa after helikopter dan sebagainya gitu sih Bu Ikri ya baik Pak terima kasih infonya Pak baik Pak ini saya lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak ya dari Mumpuni dari program Sudi Manajemen selamat pagi Pak izin bertanya perusahaan pasti mempunyai strategi khusus untuk meningkatkan produktivitasnya dan diharapkan berkelanjutan apakah Pertamina di Timur Leste mempunyai strategi bisnis khusus Pak dan bagaimana caranya agar Pertamina dapat bersaing dengan perusahaan pesaing lainnya yang bergerak di bidang yang sama di Timur Leste dan mungkin ini sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya juga kali ya Pak dan apakah ini pertanyaan berikutnya kali Pak yang agak sedikit berbeda apakah Pertamina di Timur Leste sudah menerapkan konsep SDG di sana resiko terbesar apa yang pernah terjadi pada Pertamina Timur Leste dan cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut serta bagaimana caranya mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat baik Pak mungkin ini lebih ke arah SDG dan kemudian resiko yang pernah terjadi begitu Pak ya ya kalau terkait dengan sustainability memang secara fisik ya kita berusaha yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya status kita itu menjadi pembicaraan antara dua negara tetapi per Maret 2022 kita sudah dapat kontrak selama 30 tahun jadi dari Maret 2022 kalau tambah 30 tahun berarti sampai Maret 2052 ya karena perusahaan asing itu kan ataupun foreigner itu gak bisa memiliki tanah nah jadi memang kita berusaha menyelesaikan hal-hal yang cukup signifikan karena kita bicara sustainability kemudian secara ini fisik dulu ya dengan storage juga kita perbesar supaya kita bisa sustain melayani kebutuhan customer kemudian yang kedua terkait dengan SDM tentunya untuk sustain itu memang kami perlu menge-leverage atau kapasitas kemampuan kompetensi dari lokal staff kalau kita kan home staff ini kan come and go datang pergi tapi lokal staff ini stay there dan mereka akan lebih tahu bisnis kita memang memang pada saat bisnis itu memang yang paling penting itu adalah keberlanjutan bagaimana human ataupun transfer knowledge ataupun serah terima dan sebagainya itu bisa berjalan yang baik misalkan ada pekerja kita yang pindah kita memastikan dia mentransfer ke penggantinya itu benar-benar dalam kemarin juga pas BOD retreat kemarin dibahas sama direktur SDM bagaimana tacit knowledge itu bisa tertransferkan karena tacit knowledge itu kan basisnya kan experience pengalaman dan juga hal-hal yang sangat spesifik mungkin yang berjalan nah kalau bicara tadi kejadian-kejadian penting memang ada beberapa kejadian-kejadian besar yang terjadilah tetapi bisa di handle ya bagaimana kita berkoordinasi dengan stakeholder bagaimana kita berkoordinasi dengan embassy bagaimana kita menggunakan media sosial itu peranannya besar jadi ada hal-hal yang signifikan itu kadang-kadang kita gak perlu ada satu momen dimana saya minta ke tim saya gak usah direspon misalkan di media sosial gak boleh ada yang komentar karena kadang-kadang komentar yang baik atau enggak kadang-kadang kan bisa persepsinya berbeda jadi strategi kita untuk menghadapi kalau ada masalah-masalah lebih ke arah komunikasi misalkan contohnya terkait dengan spesifikasi misalkan pernah datang produk kita itu dianggap tidak meet sama spesifikasinya dari pemerintahan nah tetapi ada diskrepensi misalkan kami pada saat loading misalkan udah ada intertech yang melakukan audit ataupun spesifikasi nah pada saat sampai di timur diambil sampel lagi tapi dikirim ke Australia di intertech juga sebenarnya sama-sama tetapi kan butuh waktu ya perjalanan dari timur sampai ke sana sehingga ada masa jeda lah 3 bulan baru keluar hasilnya nah pagi kami menyelesaikan hal begitu lebih ke koordinasi menyamakan persepsi dan memberikan solusi bagaimana kita bisa berkoordinasi karena pada prinsipnya kalau kami melihat komunikasi itu cukup signifikan sih pengaruhnya dalam kita menyelesaikan apa tantangan pemasaran yang ada itu sih mbak dari saya ya baik Pak Ben atas jawabannya kita lanjut dulu ya Pak ke pertanyaan berikutnya ini mungkin saya agak loncat dari beberapa pertanyaan dari Joy Rivaldo dari teknik mesin nah ini cukup menarik nih Pak dimana dimana yang kita ketahui setiap perusahaan pasti mempunyai daya tarik tersendiri meskipun itu cabang dari perusahaan itu sendiri jadi pertanyaannya apa perbedaan PT Pertamina Timor ini dengan PT Pertamina di Indonesia dan apakah ada daya tarik sendiri dari Pertamina Timor yang tidak ada di Pertamina Indonesia seperti itu Pak Ben Mas siapa tadi Mas Joy Joy Pak Joy Pak Joy Mas kayaknya ini Pak Joy Rivaldo Mas Joy makasih pertanyaannya jadi sebenarnya kalau perbedaan ya enggak signifikan ya sebenarnya tetapi poin besarnya adalah pada saat regulatornya itu kan berbeda tentunya di Timor Restri regulatornya dan di Indonesia regulatornya berbeda nah perbedaan paling besar adalah perbedaan pasti banyak mungkin dari human resortnya mungkin dari aturan-aturan pemerintahnya terus kemudian dari dari spesifikasi produknya kemudian juga dari akta pendirian perusahaannya juga beda misalkan kalau kita di Indonesia itu bahasa di korporasi itu komisaris tapi di Timor Restri badan usaha ini bicaranya auditing board seperti itu nah jadi kalau menurut saya memang Pertamina perlu lah memang melakukan ekspansi-ekspansi di negara-negara lain juga nantinya ke depannya dan itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita bisa masuk di market-market di luar negeri walaupun gak gampang saya rasa pasti ada resiprokalannya hanya kalau melihat dari pengalaman saya sih daya tariknya itu kalau ngomong budaya gak beda sampai signifikan karena kan pernah menjadi bagian dari Indonesia tetapi bagaimana kita punya eksposur di dunia walaupun di Timor Leste tapi dunia internasional itu lengkap di Timor bagaimana kemarin juga mereka lagi berjuang masuk ke ASEAN dan sebagainya bagaimana perwakilan dari banyak negara juga mensorotin kita dan sebagainya jadi saya rasa memang kalau secara proses bisnis kurang lebih sama gak banyak beda tetapi yang tadi saya sampaikan regulator kemudian juga secara ADART kemudian secara legalitas kemudian secara kepemilikan saham dan juga kompetensi dan sebagainya demikian sih mas baik Pak Benny kalau untuk downstream sendiri selain di timur sudah ada dimana lagi apa ya untuk Pertamina untuk downstream itu baru ada di timur ya baru ada di timur SD kemarin sempat mau bangun di Filipina ya teman-teman dari ya dari Persero atau dari Patrae tapi masih dalam proses lah mungkin saat ini masih di timur ya baik Pak terima kasih ini berikutnya agak sedikit berbeda ini Pak ini tapi mungkin bisa dijawab juga dari Aribia program studi manajemen ingin bertanya tantangan dalam pemasangan rooftop PV dan jika ada bagaimana solusinya begitu Pak tantangannya ya jadi sebenarnya gini kalau kita bicara PV rooftop atau renewable tantangannya itu besar sebenarnya jadi kita bicara ya kalau saya bicara di Timur Resti mungkin kalau di Indonesia ada ceritanya sendiri kita bicaranya itu pertama terkait dengan komersial isu jadi tantangannya itu pada saat kita bicara PV rooftop ini kan kita bicara new renewable energi sebenarnya kan nah kalau kemarin saya hitung ya memang secara nilainya itu gak signifikan lah tetapi tetap kami jalankan untuk membangun starting point dari new renewable ya pertama tantangannya kalau saya lebih bilang agak komersial sih jadi kalau misalkan kita jual ya dalam arti kita komersialkan ke pihak-pihak SPBO lain mungkin mereka akan hitung gitu loh berapa besar sih yang bisa menggantikan dari listriknya EDTL gitu nah tantangannya lebih ke sana kemudian kalau bicara timores ini kan termasuk area panas ya jadi kalau untuk panas mataharinya itu cukup cukup efisien sih sebenarnya kira-kira itu sih kalau menurut saya iya pak kayaknya tantangan dimana-mana ya pak mengenai renewable energy tantangannya dimana-mana sama saya rasa jadi selama harga minyak naik ya dia gak akan efektif orang gak akan segera mendorong ke sana ya tapi kalau dia pada saat turun harganya baru kita ini jadi memang peranan government pun besar saya rasa melakukan dorongan-dorongan ke sana ya itu sih baik pak baik pak saya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Marianita Prodi Management oke Pitsa mensuplai sumber daya dari beberapa daerah di luar timur seperti Surabaya dan Singapura ini Maria menyimak tadi nih pak informasinya kemudian hal tersebut pastinya juga akan membutuhkan kos yang besar khususnya biaya operasional transport pengiriman dan lain-lain apakah hal tersebut mempengaruhi harga jual harga jual bahan bakar di sana dan bagaimana Pitsa mengatur keuangannya agar tetap mendapatkan profit yang bagus dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan demand masyarakat di sana sudah teknis nih pak pertanyaannya silahkan pak Benny iya 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 menantang ini kan yang pertanyaannya luar biasa mbak siapa tadi sorry Marianita pak mbak Maria siap makasih pertanyaannya jadi memang kalau terkait dengan harga ini kan mekanismenya ya sebenarnya kalau kita pelaku usaha kan akhirnya harga akhir itu kan terbentuk dengan variable-variable dari ya kita bicara COGS kalau teman-teman mengikutin ya kita bicara ada import text kita ada bicara freight kita bicara storage kita bicara biaya operasional kita bicara terkait dengan text itu macem-macem ada import text sales text kemudian kita bicara margin kita profit baru harga jual menarik nih pertanyaannya tadi kalau kayak gitu gimana kita bisa untung kan nah poin besarnya adalah bahwa kita beban ya otomatik lah saya rasa dimanapun juga sama pada kita setting harga ya kita memasukkan variable-variable itu semua yang paling besar lagi ya kita memperhatikan kompetitor kita kompetitor kita harganya berapa gitu jadi dalam bisnis ini kan kita gak bisa lepas dari namanya market intelijen ya jadi teman-teman juga pasti tau juga ini pembelajaran lah dunia akademik ya jadi bagaimana kita men-setting kalau misalnya setting harga kita tinggi terus kompetitor kita rendah ya logika simpelnya karena di Timoreste juga sangat price sensitive gitu loh mereka bisa switch pindah-pindah dengan cepat dari supplier kita ke kompetitor naik kompetitor ke kita itu sangat cepat jadi sangat dinamis sekali lah kalau secara harga ya memang gak ada subsidi juga tadi saya sampaikan dan kita berusaha memasukkan harga itu dengan harga yang terbaik ya yang agak challenging ini kalau misalkan kita ikut tender nih misalkan kita ikut tender EDTL untuk PLN-nya itu agak challenging karena ada beberapa hitungan-hitungan itu yang kita gak masukkan dalam 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 price-nya karena kan kita gak masuk ke storage kita dulu baru dikeluarkan karena dari kapal dari luar langsung sandar di di apa terminal ataupun pelabuhannya EDTL gitu jadi mekanisme-mekanisme itu yang kita harus hitung sih belum lagi kalau tadi ceritanya kalau dia dalam volume besar kami harus menghitung financial cost misalkan pembayarannya berapa lama itu berpengaruh juga itu sangat menarik sih sebenarnya pricing itu dan apalagi baru-baru ini kita mengalami kenaikan ya dari pemerintah terkait dengan pajak naiknya cukup signifikan nih baik itu ada yang fix pajaknya yang per liter ada yang pajaknya dalam persentase belum lagi kalau kita menghitung freight ya biaya freight itu kan semenjak Ukraina Rusia ini sebenarnya gini agak menarik pada saat covid sebenarnya pada saat covid ini kan demand menurun seluruh dunia ya sehingga kapal-kapalnya itu menurun semua penggunaannya pada saat mulai pulih kapal-kapalnya ini gak tersedia atau gimana akhirnya biaya ongkos freightnya naik tinggi nih yang kita alami jadi naik biaya ongkos kapal itu cukup signifikan kemarin dalam dalam satu tahun terakhir lah itu jadi tantangan kita tersendiri juga sih nah itu pengaruhnya nanti ke ini ke storage kalau storagenya besar freightnya bisa lebih rendah karena kita bicaranya pengangkutannya dengan volume besar demikian sih mbak iya baik Pak ini cukup menarik juga ya Pak tantangan-tantangannya yang lainnya juga banyak pertanyaan Pak tapi sepertinya tadi sudah dijawab ya sebagian mungkin ada satu pertanyaan terakhir Pak ini saya mewakili adik-adik mahasiswa di sini kalau untuk apa namanya kualifikasi gitu Pak bisa bekerja di cabang internasional kira-kira ada soft skill atau hard skill tertentu enggak ya Pak yang biasanya dilihat atau diperlukan gitu Pak terima kasih ya terima kasih pertanyaannya jadi memang terkait dengan pekerjaan ini kan memang dalam penempatan perusahaan itu pasti melihat lah ya orang-orang yang sesuai bidangnya misalkan di HSSC ya kita cari teman-teman di di bidang HSSC ya jadi kalau misalnya kita bicara home staff itu mostly kan memang perbantuan dari Pertamina Patraniaga ataupun Pertamina mostly Pertamina Patraniaga lah Pertamina Retail jadi dalam memilih pertama ya pasti melihat bidangnya apa dulu kalau misalkan bicara marketing ya kita cari orang marketing kalau bicara tentang operasional supply distribusi ya kita cari orang di supply distribusi kalau kita bicara korsek kita cari orang yang backgroundnya korsek ataupun kalau legal ya legal dan finance tapi secara umum sih kami melihat bahwa memang dalam penempatan itu perlu diperhatikan terkait dengan culture di tempat tempat sekitar ya maksudnya kalau di Timor-Leste itu culture-nya seperti apa terus mereka punya behavior seperti apa dan kemampuan adaptasi pekerja soft skill-nya seperti apa kemampuan dia komunikasinya secara umum kalau ngomong hard skill itu pasti teman-teman yang sesuai bidangnya pasti jago lah bidangnya tetapi mostly yang agak jadi jadi challenging itu kita bicaranya soft skill jadi bagaimana kita meng-handle handling orang meng-handle apa karakter-karakter dari pekerja gitu karena beda-beda nih orang-orang lokalnya juga ada yang bisa di kasih tahu ada yang perlu tantangan tersendiri ya ya mungkin mungkin sih ada beberapa hal yang saya gak bisa cerita sih tapi poin besarnya adalah dimanapun kita bekerja ya saya rasa dengan kayak teman-teman ini kan saya rasa ya pinter-pinter semua juga lah lulusan-lulusan universitas nantinya berkarya di perusahaan-perusahaan ya yang penting kalau bagi saya sih jangan berhenti belajar aja karena ilmu itu begitu cepat berubah gitu loh saya ngeliatnya gini kesalahan orang itu kadang-kadang sesudah lulus itu ngerasa pinter terus gak mau belajar lagi gitu loh nah ini yang yang salah padahal itu belajar itu kan terus-menerus ya dan memang dunia kerja itu perlu di asal lagi di soft skill-nya sebenarnya jadi kalau masukkan saya buat teman-teman peserta ini juga ya jadi soft skill soft skill itu perlu perlu di asal lah misalkan negosiasi skill leadership itu butuh di asal sih karena kadang-kadang ya disitu pengaruhnya cukup besar sih dalam dunia kerja ya di luar ya hard skill ya automatically lah kalau orang finance pasti dia jago finance gitu loh kalau dia orang apa legal dia pasti jago legal lah karena dia kan belajar tentang undang-undang dan sebagainya tapi kalau soft skill itu basisnya pengalaman sih gimana orang bisa kolaborasi satu sama lain kerjasama ya kan karena ada ego yang harus kita turunkan ada apa kemampuan komunikasi yang kita kita tunjukkan sehingga bisa ber berapa suasana kerjanya jadi harmonis gitu ini ini ada cerita sedikit ya tapi saya gak detail mungkin tapi menggambarkan ada orang yang pintar tetapi dalam lingkungan dia bekerja dia bikin kisruh misalkan rame terus akhirnya juga di bagian atasannya kan gak akan merasa nyaman gitu ya merasa ini kok malahan sibuk sibuk apa karena merasa pintar jadinya dia kayak quote and quote lah merendahkan yang lain dan sebagainya nah hal-hal begitu sih yang pengaruhnya cukup besar saya rasa bukan cuma di Pertamina aja tapi di manapun misalnya kita kebetulan kalau saya boleh sharing sih gini kalau di Timoreste kan budayanya itu mirip-mirip lah mungkin mereka pun juga punya kultur gak beda jauh sama Indonesia tetapi once kalau kita ditempatkan benar-benar signifikan misalkan di Eropa atau di luar Asia lah kalau Asia ini kan mostly kulturnya walaupun gak 100% sama tapi kan mirip-mirip lah atau kita taruh di benua Amerika atau apa gitu itu saya yakin akan signifikan kultur di daerah-daerah yang sangat berbeda gitu nah disitulah kita harus bisa beradaptasi sih memang nah kalau di dunia korporasi sih saya melihat bahwa preparation kalau hal-hal seperti itu butuh waktu juga terutama kalau memang punya perbedaan-perbedaan bahasa ya dan bahasa itu bagi saya ya sangat penting lah gimana kita bisa berkomunikasi ya basisnya bahasa gitu jadi kalau saya sarankan teman-teman di mahasiswa di Pertamina University ya jangan lupa bahasa juga terutama Inggris lah ya kalau saya lihat supaya nanti kalau pas sudah lulus kalian punya nilai jual nilai di luar apa di luar hard skill-nya gitu demikian sih Mbak Ikri Bu Ikri iya terima kasih benar-benar menjawab ya iya menjawab sekali Pak ini benar-benar bisa jadi inspirasi juga bagi mahasiswa ya apalagi yang udah mau lulus misalnya begitu Pak kalau nanti bekerja mumpung masih mahasiswa hal-hal apa yang bisa ditingkatkan gitu ya selama jadi mahasiswa baik baik Pak Benny dengan selesainya sesi Q&A gitu ya Pak ya jadi berakhir juga sesi apa namanya sesi kita hari ini mungkin saya sedikit mau ini Pak menyampaikan ada e-sertifikat untuk Pak Benny yang nanti akan dikirimkan ya Pak ya secara terima kasih banyak Bu Ikri Pak Lone Pak Budi baik demikian Pak acara kita rangkaian acara kita pada pagi hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Benny atas waktunya atas inspirasinya dan materi yang diberikan sangat bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi wawasan tambahan bagi para yang hadir di sini tidak hanya mahasiswa tetapi juga para dosen dan para pimpinan yang hadir di acara kita pada pagi hari ini baik saya mohon izin untuk tutup acaranya Pak selamat pagi semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Budi Pak Loni dan Bapak Ibu semua semoga sehat-sehat selalu dan sukses dalam berkarir dan juga dalam bertugas terima kasih terima kasih Pak Benny terima kasih Pak izin untuk menutup selamat menikmati